dan bencana geologis lainnya menerpah. Ayo kurangi resiko bencana dengan pahami mitigasinya. Bersama Disaster Management Institute of Indonesia. Everyone is a lifesaver. Dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Terima kasih telah menonton! 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 semua, Sobat Demoan-Ona, apa kabar semua? Tentunya semoga baik-baik saja ya. Dan hari ini yaitu Tahun Baru Islam ya. Selamat Tahun Baru Islam 1442. Oke buat teman-teman, sekarang lagi pada ngapain nih? Tentunya lagi pada nonton webinar pada siang ini yaitu Sadar, serial Edukasi Dari yang ke-28 tentunya bersama dengan Kang Ujang Derasmana. Ya itu tentang tips menarik nih. Tentang apa namanya, tips menjadi diperhatikan. Dan ini adalah pengalaman Kang Ujang selama melatih dan beliau akan sharing tentunya kepada kita semua. Oke sebelum kita mulai saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Dari mana aja nih teman-teman? Boleh diaktifkan dulu? Yang sudah menyempatkan waktunya. Oke, ternyata Kang Ujang sudah bergabung bersama kita ya. Halo Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya dan pada siang kali ini tentunya kita juga menayangkan apa namanya Sadar, serial Edukasi Dari ini tentunya di Youtube juga. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak bisa masuk ke Zoom ini, bisa apa namanya, menggunakan Youtube dan tentunya ya apa namanya di akun Youtube Demono itu Demi Oficial. Dan tentunya spesial kali ini yaitu tips ke Kang Ujang saat menjadi pelatih. Dan tentunya akan sekali banyak sekali nih apa namanya yang akan Kang Ujang share mengenai pengalaman beliau menjadi pelatih tentunya. Dan mungkin teman-teman nih yang memang tentunya yang memang sebelumnya sebagai pelatih atau memang yang mau belajar sebagai pelatih tentunya atau trainer ya. Mungkin perlu nih ya untuk mengatahui tips apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu ketika melatih tentunya. Apalagi apa namanya ini adalah pengalaman atau experience beliau ya tentunya yang selama ini melatih. Oke Kang Ujang silakan untuk menggunakan diri dulu Kang Ujang pada teman-teman yang sudah hadir tentunya. Baik, terima kasih Bang Eri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, selamat jumpa-jumpa lagi. Saya Ujang Dede Lasmana. Kebetulan saat ini saya sebagai pelatih ahli di Disaster Management Institute of Indonesia yang tugasnya bukan hanya melatih tetapi merangkum semua pengalaman-pengalaman baik dari Disaster Management Institute of Indonesia dan juga dari ACT, Aksi Cepat Anggap secara umum sehingga bisa mengembangkan penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Jadi Disaster Management Institute of Indonesia ini merupakan bagian dari Aksi Cepat Anggap seperti juga MRI, Global Wakaf, dan seterusnya. Hanya saja tugas kita di DM1-1 itu adalah merangkum semua pengalaman, semua praktek-praktek yang ada di lapangan menjadi sebuah ilmu yang bisa disebarkan kembali. Nah, itu adalah salah satu tugas dari DM1-1. Tulisannya sih DMII, tetapi supaya tidak ketuker dengan Dewan Masjid maka kita lebih sering mengucapkan DM1-1 supaya tidak tertukar. Nah, nanti kita bisa lihat dari video saya dan dari slide saya siapa saya, perkenalan saya yang lebih lanjut lagi, Bang Eri. Oke, tentunya ya, apa namanya, sebentar saya juga sedang untuk di YouTube nih. Oke, teman-teman, dan tentunya apa namanya nanti kamu juga akan share. Sebelumnya kita akan menampilkan video dulu terlebih dahulu dari DM1-1 yang akan simak tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Bencana Ia bisa datang kapan dan di mana saja. Tahun ini, para ahli kebencanaan memprediksi 2.500 kejadian di seluruh penjuru tanah air. Mengancam 63 juta jiwa. 87 kawasan industri pun diprediksi terdampak. Apakah kita termasuk di dalamnya? Mari bersiaga jika banjir, tanah longsor, puting beliung, dan bencana geologis lainnya menerpa. Ayo kurangi resiko bencana dengan pahami mitigasinya bersama Disaster Management Institute of Indonesia. Everyone is a lifesaver dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Ya, tadi begitu tayangan sedikit ya tentang potensi bencana yang di Indonesia memang luar biasa. Apalagi kemarin sempat terjadi gempa ya, Kang Ujang, di Bengkulu, apa namanya, Kembar itu, Bengkulu-Kembar. Nah, yaitu memang sangat mungkin memang potensi sangat besar ini dan kemudian kita juga butuh penyampaian-penyampaian edukasi mengenai bencana ini. Dan tips ini mungkin menjadi salah satu buat sarana teman-teman nanti ketika ke depan. Memang khususnya, memang tugasnya untuk menyampaikan tentang edukasi bencana, ini sangat berguna sekali nanti. Jadi, bagaimana memang apalagi banyak tantangan mengenai di kebencanaan di Indonesia ini gitu, dari untuk menambah awareness masyarakat memang yang tentunya di dalam muda gitu. Dan mungkin Kang Ujang juga punya banyak cerita mungkin mengenai apa namanya awareness masyarakat yang memang tentunya walaupun memang kita harus positif ya, harus tetap positif bahwa masyarakatnya kita bisa merubahnya dengan yang lalu edukasi gitu. Dan mitigasi bencana tentunya. Seperti itu. Oke, Kang Ujang, silakan kepada Kang Ujang saya serahkan untuk memulai ada cara ini. Silakan untuk di-share screen. Kawan-kawan, dari beberapa kawan-kawan juga saya lihat kita sudah sering berjumpa ya. Nah, disinkan saya untuk berbagi sedikit tentang tips menjadi pelatih. Ini merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi, mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih dari saya akan mendapatkan telah memiliki tips yang lebih banyak dari saya. Tetapi, ini adalah pengalaman pribadi yang selama ini saya dapat sejak saya menjadi pelatih sampai dengan sekarang. Untuk itu, izinkan saya juga untuk berkenalan. Untuk berkenalan, ini adalah sedikit profil singkat saya. terima kasih. itu profil singkat saya. ya, jadi tidak begitu banyak memang pengalaman saya untuk melatih baru sedikit dibandingkan mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman lebih banyak. Nah, ada satu hal sebelum kita jauh berbagi bahwa tidak ada sebuah rahasia untuk mencapai sukses. Karena kesuksesan itu merupakan sebuah hasil dari persiapan kita, dari pekerja keras kita, dan juga pembelajaran kita dari berbagai kegagalan yang sudah pernah kita alami. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai pelatih juga memberikan sebuah pengetahuan kepada teman-teman yang lain melalui tulisan, melalui pelatihan-pelatihan, pengalaman-pengalaman kita di media sosial dan seterusnya untuk menambah wawasan kita saling berbagi bagaimana kita menjadi seorang pelatih. Di mana kita sebagai seorang pelatih itu harus menyiapkan diri, menyiapkan bahan itu melalui beberapa tahap. Yang akan saya bahas di sini adalah beberapa tips terkait dengan persiapan pelatihannya itu sendiri, kemudian juga saat pelaksanaan pelatihan, dan juga pasca pelatihan. Nah, untuk ini mungkin Bang Eri kita bagi tiga sesi. Setelah saya memaparkan tentang persiapan pelatihan mungkin di situ kita bisa berdiskusi bagaimana menyiapkan pelatihan yang lebih baik dan demikian juga pada saat pelaksanaan dan juga pada saat pasca pelatihan. Mungkin itu ya Bang Eri kita jadikan tiga termin ya. Baik, teman-teman yang pertama untuk persiapan pelatihan diantaranya yang menjadi acuan saya dalam mempersiapkan pelatihan itu adalah beberapa hal ini yang akan saya sampaikan. Ini memang sedikit berbeda dengan materi pada saat saya memberikan TOT karena kalau TOT kita berbasis dengan kaedah-kaedah pembelajaran dan juga kaedah-kaedah ilmiah tapi kalau di sini saya hanya membagi beberapa quote-quote saja sehingga kita bisa lebih mempersiapkan sebuah pelatihan. Yang pertama teman-teman harus kita ingat dan ini menjadi acuan juga saya bahwa melatih itu bukan sekedar menyampaikan apa ilmu yang sudah saya punya dan juga keterampilan yang sudah kita punya kepada peserta latih atau mitra latih kita. Karena sebetulnya mereka itu begitu sudah mengikuti sesi kita mereka itu bukan hanya sekedar membeli produk atau mendapatkan ilmu yang didapat tetapi mengharapkan sebuah kisah sebuah hubungan dan juga beberapa keajaiban yang sudah pernah dilalui oleh diantara kita masing-masing. Jadi itu yang harus kita fahami bahwa ikatan terhadap antara peserta dengan pelatih itu harus terjalin. Bukan hanya sekedar yang penting saya sudah menemani materi tutup selesai. Terus kemudian pada saat memberikan materi juga tidak ada bagaimana caranya kita mengikat sebuah kisah yang baik hubungan yang baik dan beberapa keajaiban yang nantinya akan kita lalui sebagai seorang manusia. sehingga totalitas dalam latihan dan penyelenggaraan pelatihan itu termasuk juga menyambung hati itu membuat ikatan yang lebih luas lagi. Bagaimana kita nantinya bisa menjadi sejawat yang lebih akrab. Terus kemudian ini ada satu hal yang selalu menjadi perhatian saya diantaranya adalah pada saat sebelum melakukan pelatihan alangkah baiknya kalau kita itu mempelajari kurikulum dan modul. Mempelajari. Jadi tidak hanya menerima apa materi yang harus disampaikan judulnya apa terus kemudian semaunya kita. Tetapi kita langkah lebih baik dalam sebuah pelatihan meminta kepada penyelenggara pelatihan kurikulumnya seperti apa modulnya seperti apa sehingga kita bisa baca. Karena ini merupakan panduan dalam memberikan materi. Jadi begitu sudah diberikan itu kita tidak boleh males kita harus baca sehingga kita bisa mencapai tujuan. Karena pada saat kita bicara kurikulum silabus maka kita akan belajar dan tahu apa sih tujuan pelatihan tersebut. Jadi ini yang selalu saya terakai. Saya tidak langsung bicara begitu saja dengan materi tapi saya melihat kurikulumnya itu apa terus kita pelajari silabusnya tujuannya apa apalagi kalau terkait dengan kompetensi itu yang harus kita pahami. Kemudian juga dalam metodologi yang biasanya kita pakai yaitu metodologi andragogi itu yang perlu saya ingat dan juga teman-teman bisa ingat itu adalah kita ini sama-sama memiliki keterampilan dan pengalaman. Kita sudah sama-sama punya pengalaman di lapangan melatih, pengalaman di lapangan dan juga keterampilan. Nah hanya saja saat itu kita harus sadar bahwa kita itu memegang kendali dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum yang ada tujuan dan materi telah ditentukan di sana demikian juga acuan-acuannya contohnya begini pada saat kita diminta untuk melatih bantuan hidup dasar disinilah pentingnya kita memahami kurikulum dan silabus disana itu akan ada acuannya apa jadi jangan sampai disitu tertulis di silabus kurikulum itu acuannya adalah Australian Red Cross misalnya tetapi kita memaksakan acuannya dari tempat lain yang belum tentu nantinya pas nah sehingga kita harus tahu kalau dia bilang dari Australian Red Cross dari American Heart Association dari American Red Cross atau dari British atau dari Jerman maka kita harus menyesuaikan itu tidak boleh memaksakan apa yang kita tahu untuk itulah maka pelatih harus terbuka dengan berbagai metode materi yang ada di lingkungan kita yang istilahnya yang ada di dunia persilatan itu resusitasi jantung paru itu ada banyak tidak hanya sekedar CAB-nya AH tetapi juga ada ABC-nya cuma kita saat itu memastikan mana yang harus disampaikan jadi jangan sampai ngaco juga kita terima yang Australia kita terima yang Amerika sehingga tidak terlihat bentuknya dalam pelatihan yang kita sampaikan kita sebagai pelatih harus menetapkan sesuai dengan kurikulum bahwa saat ini kita menggunakan teknik yang diajarkan atau yang menjadi panduan dari A misalnya seperti itu teman-teman terus kemudian ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja kita pada saat kita melatih itu kita harus betul-betul memperhatikan meyakinkan memastikan keselamatan dan kesehatan bukan hanya dari pelatih tetapi juga dari peserta dan penyelenggara termasuk juga tamu yang akan hadir untuk itulah maka kita harus sudah memulai sebelum pelatihan satu minggu sebelum pelatihan itu misalnya kita sudah harus melakukan hazard identification identifikasi hazard di tempat pelatihan apa saja hazard yang kemungkinan terjadi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi berapa tingkatannya apakah ekstrim tinggi rendah sedang dan seterusnya terus kemudian kalau kita ingin menurunkan risiko ini bagaimana caranya sehingga kesehatan dan keselamatan peserta itu bisa tetap terjamin dengan kita bisa menjamin kesehatan dan keselamatan kita maka kita juga bisa menjamin banyak orang tertolong oleh teman-teman kita nantinya jangan sampai ada kecelakaan pada saat kita melakukan pelatihan itu terus kemudian ini juga di saat kita pandemik sekarang teman-teman harus memperhatikan situasi protokol kesehatan kita sebagai pelatih pelatih itu kan role model bagaimana kita tampil di depan apakah kita menghormati protokol kesehatan atau tidak kita mewajibkan mereka mematih protokol tetapi kita sebagai pelatih tidak dicontohkan itu itu bahaya salah satunya adalah berbahaya bagi kita dan berbahaya bagi orang salah satu contohnya adalah penggunaan mic kalau kita mau menggunakan mic itu yakinkan sebagai penyelenggara sebagai pelatih buat pertanggung jawaban diri kita sendiri yakinkan mic itu sudah di disinfeksi apakah kita punya cairan penyemprot sendiri ya entah itu disinfektan atau apa atau unsanitizer yang cair itu bisa kita gunakan kita semprot di gagangnya sehingga itu bisa meyakinkan atau kita menggunakan kalau kita pas kebetulan pelatih di pre-hospital lifesaver atau yang pre-hospital lifesaver ini atau PHLS kalau di DM11 itu kami menyebutnya seperti itu yang di tempat lain itu menyebutnya adalah pertolongan pertama ada juga yang menyebutnya PPGD gitu ya tapi kami menyebutnya pre-hospital lifesaver nah itu lebih enak lagi kita bisa menggunakan sarung tangan sejak sesi awal sehingga pada saat kita menggunakan mic kita sudah punya ini terus kemudian kenapa mic ini harus kita perhatikan karena kemungkinan ada droplet apalagi kalau di pembicara sebelumnya itu ada yang tidak disiplin dia tidak menggunakan masker pada saat pelatihan dan droplet bisa pindah di sana gitu ya dan ternyata dari dari mitos yang sering diungkapkan oleh kawan-kawan kita yang lain bahwa pada saat melatih kalau menggunakan masker itu panas ternyata pengalaman dari Disaster Management Institute of Indonesia saat melakukan pelatihan mereka tetap bisa menggunakan masker dan sesuai dengan protokol dan itu tidak mengganggu suara tidak mengganggu pernafasan kita yang penting pelatih itu adalah bisa melakukan upaya suara intonasinya itu diatur cara bernafasnya juga diatur dan semua itu bisa kita bisa kita raih melalui pelatihan pelatihan dan pelatihan coba-coba sehingga kita bisa menjadi seorang role model dalam kesehatan dan keselamatan kerja di tempat pelatihan nah ini juga begini saya punya pengalaman waktu itu kita punya kegiatan di Pekan Baru di kota Pekan Baru di dekat ruang pelatihan belum ada kotak untuk cuci tangan seperti itu belum ada kotak sabun baru ada tempat untuk budu nah saat itu awal-awal COVID awal-awal COVID ini bulan Maret COVID baru diumumkan waktu itu nah disini kita sebagai pelatih kan sudah melakukan identifiki hasil hazard analisa risiko terus tentukan upaya pengendaliannya salah satunya kan harus penyediaan sabun nah disinilah peran kita mengingatkan penyelenggara mengingatkan pengelola tempat kegiatan untuk menyediakan hal-hal ini saat itu kami bicara ke pihak hotel untuk menyiapkan dengan cara kita menyampaikan yang baik menyampaikan bahwa ini adalah untuk kita bersama demikian juga untuk penyelenggara pengelola gedung karena dengan dia menyediakan hal-hal seperti ini itu orang akan mau menggunakan tempatnya lagi dan merasa aman akhirnya mereka menempatkan sebuah kotak sabun cair sehingga orang bisa melakukan cuci tangan di sana tidak hanya sekedar membasuh dengan air ini salah satu contoh yang harus kita lakukan sebagai pelatih kita memperhatikan kesehatan dan keselamatan saat kita melakukan pelatihan nah disini juga saya punya pengalaman ya saat kita melatih maka kita juga harus siap memberikan pertolongan pertama kepada yang membutuhkan di sekitar kita ya karena kedaruratan itu bisa terjadi dimana saja contohnya di video ini itu adalah saat kita dari disaster management institute of indonesia melatih di suatu tempat di puncak ya di outdoor dan pada saat proses pelatihan kebetulan dekat sekali dengan tempat saya melakukan pelatihan outdoor simulasi saat itu ada yang tertimpa berarak istilahnya kalau orang betawi bilang itu berarak jadi batang batang pandan itu copot dan disitu banyak durinya mengenai anak ini nah disinilah kita harus bisa siap menolong karena kita melatih first aid tapi ternyata ada yang terluka kita gak nolong nah ini sangat mengganggu sekali bagi kinerja organisasi kita pandangan organisasi kita ini bisa kita lihat sedikit tentang kegiatannya nah ini bisa kita bisa kita harus bersiap diri ini karena kita harus selalu menolong makanya walaupun kita melatih tetap gunakan APD pada saat sekarang di masa covid tetap gunakan masker atau gunakan face shield itu teman-teman jadi kita dalam kondisi melatih pun kita harus siap untuk menolong orang lain nah selanjutnya ini masih di pra pelatihan atau sebelum pelatihan sebagai pelatih itu jangan menghindari tugas lapangan selama ini mungkin ada beberapa individu ya bukan kita yang ada di forum ini itu merasa kalau sudah menjadi pelatih cukup gak usah lagi turun di lapangan karena kita sudah punya cukup ilmunya padahal ilmu yang ada di lapangan itu merupakan ilmu yang langka yang mungkin kita bisa dapatkan hanya saat itu makanya kalau kita mendapatkan penugasan dari lembaga kita terimalah penugasan itu walaupun itu berbahaya asal kita bisa mereduksi risiko ya kan ada tahapan-tahapan kita mereduksi risiko nah itu yang harus kita takukan sehingga kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita keterampilan kita dan bisa kita sebarkan nantinya kepada orang lain jadi teman-teman bertugas lah tetap di lapangan ambil pengalaman dan juga kita kembangkan nantinya bukan hanya sekedar melatih saja karena ilmu pengetahuan pelatihan itu sangat banyak sekali apalagi di penanggulangan bencana teman-teman nah terus kemudian supaya kita bisa berdiri dengan enak nyaman mengalir itu jangan lupa berikan ilmu itu dengan ikhlas selilahi kemudian bimbing dengan hati peserta itu adalah kawan sejawat kita juga yang nantinya akan bekerja bersama kita dan suatu saat juga menolong kita maka lakukan lakukan dengan ikhlas kemudian sampaikan ke peserta jangan takut melakukan kesalahan selama pelatihan karena kesalahan yang mereka lakukan di saat pelatihan itu adalah proses dari pembelajaran itu yang harus kita sampaikan orang yang tidak pernah salah itu bisa jadi karena dia tidak pernah praktek dan hasilnya dia tidak mendapatkan apa-apa tapi orang yang pernah salah karena melakukan praktek apalagi dengan bimbingan kita maka dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut untuk yang ke depan justru di sini mereka akan mendapatkan suatu ilmu yang lebih aktual di lapangan bahwa ya saya sudah pernah melakukan ini jangan sampai melakukan lagi seperti itu yang bisa kita sampaikan ikhlas jangan takut nanti kita kalah apalagi ada sampai ada pikiran wah nanti kalau dia sudah pinter saya tidak diminta untuk melatih lagi dia terus tidak usah sejawat kita pun nanti akan mengajak kita istilahnya untuk memberikan pelatihan kita ini kan relawan penanggulangan bencana kita ini kan pelatih artinya kita ini adalah saudara itu teman-teman nah ini kemudian dengan sesama dengan panitia dengan pendukung itu kita harus lakukan koordinasi kita jadwalnya tempatnya kita lakukan dengan penuh kerjasama sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik oh ya teman-teman teman-teman bisa mendapatkan tips-tips ini mungkin nanti Bang Eri akan menyampaikan itu bisa bisa dilihat di file yang sudah saya kasih nanti ada bukunya silakan teman-teman bisa baca lebih jelas lagi dan ada beberapa hal yang tidak saya cantumkan di sini tetapi di buku tersebut ada nah selanjutnya kita sesama pelatih itu juga harus koordinasi teman-teman karena jangan sampai kita itu ke alah ke barat pelatih lain ke timur akhirnya gak sampai apalagi ada pelatih yang tidak membaca lagi kurikulum dan silabus itu lebih berbahaya lagi apalagi ada pelatih yang merasa orang sibuk istilahnya dalam tanda kutip orang sibuk dalam tanda kutip artinya dia hanya bisa datang saat itu terus kemudian dia melatih dia tidak memperhatikan jam yang harus disampaikan oleh temannya sehingga dia merampas waktu teman sejawat akhirnya teman sejawat yang akan kerepotan untuk mengejar karena waktunya sudah dimakan oleh pelatih yang lain nah disinilah kita harus saling menghargai jatah dan bagaimana kita bisa mengatur waktu jadi bukan hanya sekedar kita yang sibuk kita yang datang saat itu kita ada di situ maka semuanya disampaikan tidak kita harus tetap sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan oleh penjelenggara dan juga melihat jam jangan sampai kita merampas waktu sejawat karena sejawat yang lain itu juga mungkin dibutuhkan waktunya untuk kegiatan yang lain itu teman-teman nah kemudian kita juga nantinya pada saat melatih itu akan mendapatkan penyesalan akan mendapatkan penyesalan atau syukur dari mitra latih nah ini apa maksudnya maksudnya adalah ini tergantung kita kalau kita melatih dengan baik menjalin hubungan dengan baik bukan sekedar hanya memberikan pelatihan tetapi ada hubungan hati diantara kita yang saling simbiosis mutualisme yang saling mengisi maka pada saat materi Anda selesai mereka akan menyesal menyesal kenapa materinya cuma sebentar menyesal kenapa materinya kok cuma seperti itu dan kesempatan bertemu dengan Anda sebagai pelatih bertemu dengan teman-teman sebagai pelatih kok cuma segitu mereka menyesal tetapi kalau kita tidak baik tidak apa namanya tidak terjalin hubungan tersebut mereka akan bersyukur syukurlah kegiatan sudah selesai dari tadi kita ngantuk terus seperti itu jadi kita akan mendapatkan penyesalan atau syukur dari mitra latih atau peserta latih itu tergantung dari kita sendiri ya apakah kita bisa menjalin apakah kita justru hanya memposisikan sebagai orang yang lebih pintar dari dari teman-teman peserta itu bahaya sekali kalau kita sudah merasa kita yang lebih pintar akhirnya ya itu kita hanya mendapatkan syukur syukur itulah betawinya itu syukur dia sudah selesai gitu tidak lagi Alhamdulillah waktu sesi ini dia selesai ayo masuk yang sesi berikutnya jadi seperti itu teman-teman nah ini juga saya pernah gabung di korpsukarela Palang Merah Indonesia saya ingat sekali ada suatu wejangan dari senior saya itu dia bilang gini jadilah orang yang orang yang rendah hati karena kamu saat ini menjadi peserta nanti jadi pelatih saat kamu jadi pelatih kamu pun suatu saat akan jadi peserta juga jadi jangan sombong jangan sombong saat ini kita jadi peserta nanti jadi pelatih pada saat jadi pelatih jangan sombong karena suatu saat kita juga akan jadi peserta jadi kita harus rendah hati harus banyak belajar sehingga kita bisa menyampaikan apa yang kita latih itu sesuai dengan kondisi di lapangan sesuai dengan teori yang ada orang kadang-kadang memisahkan teori dan di lapangan seharusnya tidak boleh teori dan di lapangan itu harus di jalan tidak saling bertolak belakang karena teori dibangun oleh kondisi di lapangan kondisi di lapangan itu tidak terlepas begitu saja dari teori yang sudah ada kita harus saling mempertemukan hal itu kalau kita menemukan teori baru menemukan teknik baru itu tidak masalah tapi jangan dibenturkan jangan sampai kita saat melatih ini hanya teori di kelas nanti di lapangan beda itu jangan kita harus meyakinkan ke mereka ini adalah teorinya di lapangan lakukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tetap merujuk kepada teori yang sudah ada itu jadi kita orang yang rendah hati ini juga gitu kalau pada saat kita pelatihan di luar ruang sebelum kita mempersiapkan itu tetap lihat kompetensi jadi tidak sekedar di luar ruang terus camping begitu saja tetapi kita harus mempersiapkan fasilitas semuanya sesuai dengan apa yang akan diharapkan di dalam silabus tersebut pendekatannya itu malah lebih enak kalau di luar itu penyedekatannya adalah pendekatan dunia nyata misalnya pada saat kita belajar bagaimana survival di hutan kita belajar di hutan dengan mempersiapkan semuanya jangan lupa safety tetap dilaksanakan walaupun latihannya adalah survival media pelatihan tetap dijaga terus kemudian sesama pelatih jangan merasa dirinya yang paling ter apalagi sudah di lapangan kalau sudah di lapangan kalau sudah merasa paling ter nanti sudah tidak kondusif lagi pelatihannya hati-hati teman-teman ingat kita harus rendah hati tetapi tidak boleh merendahkan diri ini pada saat kita melakukan pelatihan bisa jadi pesertanya itu tidak sampai hitungan jari kedua tangan kita walaupun begitu tetap kita sebagai pelatih harus sering melatih mereka sesuai dengan silabus, kurikulum dan tujuan pelatihan jangan karena sedikit terus kemudian kita ubah materinya sehingga kita bisa menjadi jauh dari apa yang sudah kita terapkan dengan cara seperti ini orang merasa peserta akan merasa bahwa dia betul-betul dilatih secara serius dan kita juga akan terjalin hubungan sehingga hubungan kita dengan pelatih bukan hanya di tempat pelatihan sampai kemanapun kita akan tetap terhubung kita akan merasa enak sekali pada saat merasa sesuatu sekali yang gimana gitu rasanya pada saat kita bertemu di suatu tempat dan dia pernah kita latih dan dia sangat ini sangat akrab dengan kita sangat menghargai saling menghargai itu enak sekali dibandingkan dengan kita tahu dia pernah kita latih terus kemudian dia tidak mau menemui kita atau apa karena merasa ada sesuatu itu yang harus kita hindari teman-teman jadi pada saat kita hanya melatih orang yang jumlahnya sedikit teman-teman tidak boleh kendor teman-teman harus tetap sesuai dengan silabus dan kurikulum serta tujuan pelatihan sehingga kita benar-benar bisa menyelamatkan orang yang kita latih dan juga nanti orang tersebut bisa menyelamatkan orang yang akan diselamatkan pada saat terjadi kedaruratan itu teman-teman kemudian kita siapkan juga pada saat melakukan simulasi itu harus berdasarkan realistic based simulation jadi simulasinya itu berdasarkan kondisi real jangan hanya sekedar membuat heboh jangan hanya sekedar bikin kesulitan yang yang tidak yang tidak apa enggak pas gitu ya jadi kita harus harus berdasarkan pengetahuan kita berdasarkan evidence kita temuan-temuan kita di lapangan sehingga sehingga bisa diterima dengan baik dan juga mereka punya bayangan di lapangan itu seperti apa sehingga sarana dan prasarana juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan kemudian juga persiapkan dan gunakan media pendukung pelatihan sesederhana apapun itu bisa saya punya teman dia hanya menggunakan selembar flip chart dia bisa melakukan menjadi media media latih dan itu bisa membuat orang paham jadi jangan khawatir selain kita mempunyai peralatan-peralatan yang mungkin standar yang mewah tetapi kita juga harus bisa membuat peralatan-peralatan dari apa yang ada di sekitar kita itu nah itu teman-teman sebelum kita ke pelaksanaan pelatihan mungkin Kang Eri bisa membuka untuk sesi tanya-jawab kita untuk persiapan sebelum kita melaksanakan pelatihan silakan Oke terima kasih Kang Ujang atas tips dari apa namanya sebelum pelaksanaan sebelum pelaksanaan tadi dan kalau misalkan sekarang mungkin beda kali Kang Ujang karena kan pandemi yang harus dipersiapkan modelnya sudah berubah lagi jaringan internet segala macam sudah berubah alat juga sudah berubah nah itu harus kita perhatikan jangan sampai kendor mengabaikan protokol kesehatan baik saat kita menyiapkan maupun alat-alat kesehatannya alat-alat pelindungan diri dan juga alat-alat pelatihan media dan alat pelatihan Oke Kang Ujang buat teman-teman mungkin yang tadi ingin bertanya dari awal sampai persiapan ini silakan bisa melalui fitur chat atau mungkin bisa melalui tanya langsung bisa di reaction klik reaction kemudian nampaikan tangannya Oke sambil menunggu pertanyaan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung kita juga kembali lagi kenalan itu DMI ini adalah DMI DMI Sestri Manajemen Institute of Indonesia dari ACHET yang memang berhitung pada mitigasi bencana berhitung pada pengurangan risiko bencana dan buat teman-teman memang yang ingin apa namanya melatih atau mungkin ingin apa namanya pelatihan-pelatihan dari DMI bisa buka di Instagram kami yaitu di DMI official atau juga bisa juga ada video-video di Youtube yaitu DMI official sama juga DMI official dan juga tentunya ada produk-produk kami yang tentunya ada tas siaga bencana dan lain-lainnya oke sambil menunggu pertanyaan mungkin kita ada video dulu yang bisa disimak mungkin teman-teman masih berpikir mau nanya apa silahkan disimak video berikut ini sebentar Pak Ujang ininya saya ini dulu ya ijin ya selamat menyaksikan selamat menikmati ya pernah sih pernah gak pernah ngerasain enggak pernah 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 sih iya pernah 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 panik juga sih panik takut khawatir aja tentang sendiri ya bergetar lah agak goyang-goyang gitu sih ketakutan lah panik gitu ya takut ya bingung harus mau ngapain dulu nih ya panik terus juga kadang-kadang kita di saat momen tertutup juga keingetan lagi gitu gempa bisa dihindarin resikonya ya bisa dihindari resikonya kemungkinan bisa ya mungkin bisa sih ya pada keluar rumah ada yang di dalam gitu kalau menurut saya sih bisa jadi minimal kita kan keluar rumah kayaknya sih kalau udah gempa ya pada bingung semua sih kayaknya gak bisa kali ya emang udah bencana alam ya itu walau alam ya kalau misalkan untuk gempa dihindari yang pertama jangan panik sih intinya cari tempat aman cari tempat yang aman ya cari tempat yang aman lah kapal keluar di tempat yang lapang lari sih dari gedung-gedung pindah-pindah apa aja ya oke pindah tempat tidur tempat apa lain-lainnya yang penting aman ya iya yang penting aman jangan cari cari tempat yang lapang lah minimal kayak gitu ya baca-baca aja lah sebisa-bisa apa gitu ya hindari gedung-gedung ke terutama ke lapangan aja deh kalau ada gempa-gempa gitu selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal utama yang perlu kita pastikan selain menguasai matahari, apa itu kira-kira kamu? Terima kasih, Mas Saifullah. Yang harus kita perhatikan Mas Mas Saifullah adalah kita harus tahu peserta itu siapa, latar belakangnya dari mana, sehingga di situ perlulah sebuah assessment pelatihan. Mereka kita kasihkan questionnaire yang isinya adalah usia, tempat tanggal lahir, juga ada aktivitas dia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan informasi bagaimana kita melakukan pendekatan. Karena kalau seandainya banyak pesertanya dari backgroundnya sama, kita bisa lebih dekat lagi karena bisa mengambil contoh dari contoh background yang sama. Jadi tidak jauh dari latar belakang dia punya pengetahuan. Kalau seandainya dia latar belakangnya dari medis, peserta itu banyaknya latar belakang dari medis, maka dasar-dasar kita menyampaikan materi itu sebaik mungkin juga yang bisa diterima oleh kaedah-kaedah medis, kaedah-kaedah kesehatan. Kalau mereka itu yang sudah terbiasa di alam liar, mereka teman-teman pencinta alam, maka pendekatan-pendekatan seperti pencinta alam itulah yang kita bisa pahami, yang bisa kita sampaikan cara-cara mereka bagaimana. Terus kemudian kita juga harus bisa membawa diri bagaimana kita... Halo, Kang Ujang? Tes-tes Kang Ujang? Sepertinya ada gangguan ya teman-teman ya, Kang Ujang? Oke, teman-teman mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit mungkin mengenai sinyal ya di Kang Ujang ada terputus sementara gitu, kita tunggu saja nanti mungkin beliau akan bergabung lagi. Dan buat teman-teman yang memang ingin mengetahui informasi tentang pelatihan-pelatihan di DM1-1, silakan bisa membuka Instagram kita di DM1 official. Dan kebetulan memang pada hari satu ini akan ada pelatihan mengenai keselamatan dan penyelamatan di ruang terbatas untuk part 2. Mungkin bagi teman-teman yang mau bergabung silakan, yaitu pada hari satu ini dengan tema selamatan dan selamatan di ruang terbatas dengan trainer demoran tentunya yaitu Kang Sabta Rahmatri Adi dan pukul 13.00 sampai jam 15.00 WIB. Oke, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang mau bergabung bisa mendaftar melalui admin atau bisa buka di Instagram-nya, nanti ada klik saja daftar DMS, seperti itu. Dan kita masih menunggu Kang Ujang untuk bergabung karena memang ada terputus sinyalnya, sambil menunggu kita simak video berikut ini ya. Terima kasih. Oke, seperti itu, Kang Ujang sudah bergabung lagi sama kita. Oke, Kang Ujang. Maaf, tadi ada terputus ya. Siap, boleh dilanjutkan. Pada saat kita melihat bagaimana kita persiapan, itu juga melihat dari kondisi si peserta, kondisi pelatihan, dan juga lokasinya. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Kemudian juga, materi itu sebetulnya merupakan hal yang nomor tiga ya, kalau menurut saya. Karena yang pertama itu bagaimana kita itu bisa membangun ikatan antara kita sebagai pelatihan, dan juga kita sebagai seseorang yang menyampaikan informasi. Terus ya, kemudian yang kedua itu adalah mengetahui tujuan pelatihan, terus kemudian juga kondisi pesertanya itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih tahu lagi. Yang ketiga, barulah pengetahuan itu yang kita sesuaikan dengan kurikulum dan silabus tadi. Jadi, pada saat kita melatih, penting sekali kita sebutuh dekat dengan kurikulum dan silabus. Itu, teman-teman. Ada lagi, Pak Neri, mungkin itu sudah bisa di... Atau masih ada yang kurang puas? Silahkan. Silahkan, Pak Muhammad Syafullah. Apakah sudah menjawab atau memang ada pertanyaan lagi? Boleh tanya langsung, silahkan. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Pak Muhammad Syafullah. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dari Pak Huta Barat, saya bacakan lebih dahulu. Sebentar. Oke. Sebentar, Kang Ujang. Oke, dari Pak Huta Barat, izin tanya, Kang Ujang bagaimana caranya membangun ketertarikan dari audiens agar pelatihan yang akan dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang kita latih. Terima kasih. Yang pertama adalah kita, tadi sudah disampaikan ya, kita itu harus membuat seorang peserta itu nyaman, karena kita sebagai pelatihan itu tidak merasa bahwa kitalah yang lebih takut dari segalanya. Terus kemudian, tanamkan kepada diri kita pada saat kita akan masuk ke dalam ruangan kelas, bahwa kita itu beruntung bertemu dengan mereka. Kita bisa belajar bersama mereka, kita bisa berbagi bersama mereka, sehingga nanti pada saat kita di depan kelas, maka tanpa sadar, bahasa tubuh kita, terus kemudian, apa namanya, iya, bahasa tubuh, gestur sama alur dari kita melatih, itu bisa membuat kita itu menjadi nyaman dilihat oleh mereka. Menjadi nyaman dilihat oleh mereka. Halo, bisa ya? Kedengeran suaranya? Halo, halo. Oke, siap. Ya, jadi pada saat kita sudah menalankan sebuah rasa bahwa kita itu sangat beruntung bertemu dengan mereka, maka bahasa tubuh kita itu akan mudah diterima oleh mereka. Tidak ada lagi rasa, nah mungkin, aduh, pesertanya susah nih kayaknya. Nah, penilaian di awal terhadap peserta itu yang harus kita hindari. Kita jangan pernah menilai peserta itu dari sisi negatifnya atau overconfidence. Misalnya gitu, oh mereka orang dari ini kok, mereka pasti akan mudah sekali paham sama kita. Nah, itu juga harus dihindari. Termasuk juga jangan pernah kita merendahkan mereka. Wah, wah, ini memang sulit menajari mereka. Mereka itu kan dari kalangan A misalnya, sehingga pada saat kita memberikan materi, itu sudah pasti mereka akan sulit sekali. Itu jangan. Justru kita harus nanamkan diri kita bahwa kita beruntung bertemu mereka, bisa belajar dari mereka, sehingga kita bisa nyaman, sehingga kembali ke yang saya bilang tadi, gestur kita, ucapan kita itu penuh dengan penghargaan nanti akan keluar. Itu tanpa sadar akan keluar sendiri, sehingga peserta menjadi lebih dekat lagi dengan mereka. Begitu, Pak Eri. Oke, ternyata luar biasa ya. Apa namanya, nggak mudah juga ya, Kang Ujang. Saya juga pernah, ini Kang Ujang yang ketemu kasus itu di salah satu perusahaan ya, Kang Ujang. Jadi, pas saya baik lagi mau nganter sertifikat itu, ternyata ketemu salah satu persatunya itu Kang Ujang. Dan ternyata dia itu sudah menerapkan apa yang Kang Ujang berikan, edukasi, yaitu memasang fluid di kalungnya. Itu kan luar biasa dari Kang Ujang ya, sampai mengikuti kita. Nah, itu dia. Jadi memang hasil akhir itu bisa terlihat setelah kita pelatihan. Apakah mereka itu bisa mempraktekan yang kita punya atau tidak. Tapi ingat persiapan itu. kita harus low profile, kita harus penuh penghargaan kepada mereka, sehingga ilmu yang kita sampaikan. Walaupun kita baru dapat tingkatan dasar dan harus sudah menyampaikan hal itu, tapi mereka bisa akan bisa terima dengan penerimaan kita dan penerimaan dia, gaya tubuh kita, bagaimana kita bisa menerapkan mereka. Gitu, Pak Eri. Nah, Kang Ujang, mungkin ini ada pertanyaan juga nih, Kang Ujang. Misalkan begini, Kang Ujang. Kita tiba-tiba itu menjadi pelati, pengganti, misalkan Kang Ujang. Pengganti ini bukan berarti orang kita ini ya, tapi memang tiba-tiba orang pertama tersebut tidak bisa tiba-tiba kita menggantikan dalam waktu yang memang singkat gitu, misalkan. Dalam persiapan yang minim. Dan itu kira-kira bagaimana, Kang Ujang? Apalagi misalkan materinya kita, oh masih belum terlalu menguasai, tapi kita dipaksa nih misalkan untuk menggantikan seperti itu. Itu bagaimana tipsnya, Kang Ujang? Nah, itu kembali ke kesalahan dari si penyelenggara pelatihan. Seharusnya mereka itu mencari pelatih pengganti, itu adalah orang yang sudah paham. Orang yang sudah tahu bagaimana memberikan materi tersebut. Jadi jangan orang yang baru, itu juga bahaya. Bahaya sekali. Tetapi, kalau memang hanya ada orang tersebut di situ, yang paling penting kita pahami adalah pelatih. Pada saat kita sudah standby di tempat pelatihan, itu kita harus tahu materi dari A sampai Z-nya itu apa. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu, tiba-tiba ada satu pelatih yang tidak datang, dan kita harus menggantikan. Paling tidak kita sudah bisa masuk ke beberapa kata kunci atau materi kunci yang bisa kita berikan saat itu. Dan di sinilah, teman-teman, ada satu tip lagi. Pada saat kita di depan kelas, jangan pernah kita merendahkan diri kita. Walaupun juga dengan kalimat, maaf ya Bapak-Ibu sekalian, saya melatih di sini itu karena saya dipaksa untuk tiba-tiba berdiri di sini. Padahal saya masih banyak yang belum tahu tentang materi ini. Itu bahaya sekali, teman-teman. Kenapa? Karena peserta tidak mau tahu siapapun orang yang sudah ada di depan, dia harus sudah tahu apa yang harus diajarkan. Kalau kita sudah sampai merendahkan diri kita, maka mereka sudah tidak ada respek. Selanjutnya dia sulit untuk menerima materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, sampaikan saja materinya sesuai dengan sepemahaman kita. Kalau kita tidak bisa jawab, lemparkan, karena ini biasanya kita kan pelatihannya orang dewasa, lemparkan ke peserta, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman itu sehingga mereka bisa saling melengkapi, kita tinggal ambil simpulan. Nah, disitulah enaknya jadi pelatih juga. Bahwa kita bisa belajar dari mereka dengan cara mendengarkan pendapat-pendapat dari mereka. Itu, Bang Eri. Oke, siap. Oke, Kang Ujang. Sudah cukup seperti tadi tanya-jawabnya. Dan kita akan memasuki nih, yang lebih spesifik lagi, itu di pada pelaksanaan, yang tadi persiapan. Dan buat teman-teman tadi yang baru bergabung, tadi barusan, tadi kita sudah membarangkan materi Kang Ujang mengenai persiapan ya, dan tentunya setelah ini akan masuk ke materi pelaksanaan pelatihan. Oke, Kang Ujang, dipersilakan untuk melanjutkan materi tersebut. Dari slide dari sana aja ya, karena ini saya pakai ganti handphone, nggak dari red laptop. Siap, siap. Ya, pasti teman-teman, pada saat kita melaksanakan, sudah mulai masuk di tahap pelaksanaan pelatihan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah, ya, next slide berikutnya, yang harus kita lakukan itu adalah berdoa, teman-teman. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, berdoalah. Karena dengan berdoa, maka kita bisa tenang, kita bisa mengendalikan diri, dan kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan baik. Saya mencontohkan, kebetulan saya Muslim. Saya sebelum melatih, itu konsentrasi, mengucapkan rasa syukur, kita berbahagia, bisa bertemu dengan teman-teman yang akan menjadi peserta, dan kita bisa belajar. Kemudian saya membaca doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. disitulah yang bisa membuat kita menjadi lebih terisi lagi. Kenapa? Karena kita sudah meminta kepada yang maha kuasa, yang maha, kalau kita bilang master instructor, ini sebetulnya ada lagi. Maha master instructor. Nah, dialah yang memberikan kita, apa namanya, kemampuan kita untuk melatih. Baca doanya itu ya, misalnya, Dari situ saja, kalau kita berdoa, kita pahami dari bahasa tersebut, kalau bisa bahasa Arabnya silakan, kalau pakai bahasa Indonesia silakan, itu juga bisa membuat kita lebih tenang. Karena kita sudah meminta bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Jadi, berdoa lah. Berdoa lah sebelum kita memulai, sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan itu dengan baik, dan juga menjadi sebuah nilai ibadah. Lanjut. Nah, ini, teman-teman, setelah berdoa, kita harus melakukan safety briefing, atau safety talk. Jadi, tentukan dalam kepanitiaan pelatihan itu ada orang yang bertanggung jawab terhadap safety. Dan mereka melakukan identifikasi, terus termasuk juga menyampaikan safety briefing. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi sesuatu, di mana tempat layanan pertolongan pertama, siapa yang menjadi petugas P3K, ingat, dalam pelatihan. Walaupun dia pelatihannya itu adalah pelatihan dari tim rescue, misalnya dari Palang Merah Indonesia, atau dari ACT, tetap harus ada orang yang bertanggung jawab pada safety, dan orang yang bertanggung jawab terhadap pertolongan pertama. jangan dianggap karena semuanya adalah orang rescue di situ, sehingga tidak ada petugas khusus pertolongan pertama kalau terjadi sesuatu pada panitia, pada peserta, pada instruktur. Tentukan satu orang, sehingga ada tanggung jawab di sana, dan dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Gitu. Safety talk, terus kemudian tentukan penolong pertama. Lanjut. Nah ini, pada saat kita mau praktek di lapangan, pelatihan di lapangan, safety talk, atau safety briefing, atau ada yang bilang juga safety induction, itu juga harus tetap diberikan. Harus tetap diberikan, karena kondisi di dalam kelas dengan kondisi di luar kelas itu sangat berbeda. Disinilah fungsinya kita melakukan safety talk, supaya mereka nanti betul-betul taat dengan protokol-protokol seseorang, protokol-protokol pencegahan COVID. Itu juga tetap bisa dilaksanakan. Jadi safety, bukan hanya di dalam kelas, jadi tidak hanya satu kali, tetapi dia beberapa kali, misalnya kalau kita melaksanakan tiga kali, tiga hari di dalam kelas, maka safety talk tiap pagi itu harus disampaikan. Kemudian pada saat keesokan hari yang kita di lapangan, maka safety talk itu juga harus disampaikan. Itu yang harus kita ingat juga teman-teman pada saat pelaksanaan pelatihan, karena safety itu sangat utama. Lanjut. Ini, pastikan aspek keamanan, jangan sampai kita sudah seperti digambar di ini, kita menggunakan material yang sangat berat, sehingga kita tidak menyampaikan apa yang harus dia hindari, apa yang dia harus lakukan, nanti tangan bisa terkenal Tuhan kan bahaya. Lanjut. Ini juga kita sebelum memberikan, ini suatu pendekatan yang saya sangat suka sekali, saya dapat pendekatan ini dari Asia Disaster Preparation Center pada saat saya bekerja di sana, dan sekarang diterapkan di Disaster Management Indonesia, di mana pelatih itu harus mencontohkan terlebih dahulu teknik yang harus dilakukan oleh peserta. sehingga peserta bukan hanya tahu teorinya di dalam kelasus, kemudian gambar-gambaran saja, tetapi dia juga bisa melihat pelatih melakukan tindakan sesuatu. Misalnya tindakan untuk memberikan pertolongan pertama, tindakan untuk mengangkat slab seperti yang ada di gambar, atau tindakan pertolongan di air. Jadi, teman-teman, pelatih harus melihat, harus memperlihatkan mereka bertindak sehingga peserta bisa lebih paham lagi. Itu. Lanjut. ingat ya, kita ini pelatih itu memperbaiki, bukan menyalahkan. Kadang-kadang kita terjebak. Kalau ada yang salah, peserta, itu kita marah-marahin. Seharusnya, kita sebagai pelatih, kalau ada yang salah, itu kita perbaiki, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan perbaikan ke depannya. Dari sinilah, juga bisa menjadi ikatan. Ikatan antara kita sebagai sesama penolong, sesama orang, sesama manusia itu tetap terjalin. Karena dia merasa, oh iya, saya diperhatikan. Lanjut. Nah ini, kalau ada kesalahan, pada saat pelatih, praktek dilaksanakan oleh peserta, ingat, kesalahan itu merupakan sebuah bagian dari proses pembelajaran. Karena dari kesalahan itulah mereka bisa mendapatkan teknik yang baik dan dia tahu kenapa dia salah dan dampaknya bila dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi, biarkan mereka melakukan tindakan, bila salah, biarkan, jangan dimarahi, tetapi justru kita harus perbaiki. Karena belajar itu salah satunya adalah dengan cara dia salah. Bayangkan kalau dia tidak punya, tidak mendapatkan pemahaman itu sehingga dia takut untuk melakukan praktek di pelatihan kita sehingga dia salah. Salahnya nanti pada saat di lapangan itu sangat membahayakan sekali. Jadi lebih baik dia bisa menerima kita, dia percaya sama kita bahwa dia itu nantinya akan diperbaiki kalau ada kesalahan sehingga mereka pada saat di lapangan tidak ada kesalahan lagi. Lanjut. Nah ini, tadi ada yang nanya bagaimana sih kita bisa mendekat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan jog-jog dengan canda, tapi ingat juga ada beberapa peserta yang mungkin agak sulit untuk diajak bercanda, tapi paling tidak kalau kita sudah tahu bahwa ada satu orang yang sulit untuk diajak bercanda, maka kita harus pindah kepada orang yang lain tanpa mengabaikan dia. Tetap dia harus kita minta pendapatnya, tetap tapi jangan dipaksa untuk bercanda, dia nanti tidak akan nyaman. Tapi salah satu candaan itu, salah satu banyolan itu, jangan sampai menyimpang dari tujuan pelatihan dan juga kurikulum silabus, itu juga merupakan hal yang baik. Kadang-kadang kita memaksakan banyolan, memaksakan candaan yang membuat orang jadi bingung, ini benar atau cuma candaan, karena materinya berbeda dengan yang disampaikan di dalam kurikulum. Itu kadang-kadang juga terjebak di situ pelatihnya. Misalnya, kalau ada yang pingsan, ya kasih saja dengan kaos kaki. Maksudnya kan pedang-pedang bercanda, tetapi kalau ada beberapa individu yang tidak bisa menangkap itu, hati-hati. lanjut. Nah ini, kita jangan kaku, kita bangun kebersamaan, terutama pada saat tugas-tugas kelompok, kita datangi mereka, kita melakukan pertanyaan pendekatan mereka dengan candaan, dengan membangun situasi kekeluargaan, maka keserta akan lebih akrab juga dengan kita. Ingat, dia itu kan sebetulnya teman-teman sejawat kita, cuma kebetulan mereka itu sedang menjadi peserta. Dan sama, nanti pada saat di lapangan kita akan bertugas sama-sama juga. Lanjut. Nah ini, sentuh hati mitralatih, sentuh mereka pada saat mereka istirahat, datangi mereka, ngobrol, mereka bertanya tentang latar belakang kita, sampaikan, dengan penuh kekeluargaan, santai, masuk ke dalam situasi mereka, dengan penghargaan seperti itu, mereka juga akan menghargai kita, dia akan menerima apa yang disampaikan. Ingat, lho, seserta itu akan mudah menerima kalau dia bisa tahu lebih dalam tentang latar belakang si pelatih. Jadi, kalau saatnya mereka bertanya tentang latar belakang kita, sampaikan saja sepanjang itu tidak merupakan sebuah hal-hal yang privasi tentang kita. Itu tidak masalah. biar mereka faham. Apalagi kalau dia merasa, saya sama sama dia dengan pelatih itu, itu akan lebih mudah sekali untuk menerima. Lanjut. Nah ini, jangan lupa, kita harus kasih contoh dulu ke mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi, bukan hanya sekedar menampilkan gambar, tetapi juga menampilkan bagaimana tindakan yang sesungguhnya. Lanjut. Nah ini, pada saat kita melatih, karena kita membiarkan mereka bertindak dan menangkap apa yang salah kemudian diperbaiki, maka posisi kita pun harus melihat dengan pada posisi-posisi yang mungkin akan terjadi kesalahan, tetapi fatal. Dengan cara seperti ini, dengan kita mencari sudut penilaian yang pas, maka kita bisa menangkap segala sesuatu dan untuk bisa diperbaiki. Biarkan mereka melakukan itu, setelah itu baru perbaiki. Jangan langsung baru salah, langsung ditegur, salah ditegur, itu tidak akan terjadi pembelajaran. Jadi, biarkan setelah itu baru diskusikan salahnya di mana dan kenapa bisa salah dan apa dampaknya. Lanjut. Pada saat kita melakukan tes, itu pun kita jangan hanya berdiri pada satu posisi dengan satu pandangan saja. Tetapi, cari posisi-posisi yang bisa membuat Anda menilai dengan lebih realistis. Karena kalau tidak, maka nanti pada saat teman-teman menilai bahwa dia tidak melakukan A, padahal dia melakukan A, itu terjadi sesuatu. Dia tidak akan percaya lagi pada kita. Untuk itulah, kita harus energi, pelaki itu harus energi, harus punya daya tahan tubuh untuk bisa bermanufur dari satu tempat, satu titik ke tempat yang lain untuk bisa melihat tindakan-tindakan mereka. Lanjut. Nah ini, kasih apresiasi. kalau benar, ucapkan dia selama benar. Kalau dia sudah betul, sampaikan. Kenapa? Pada saat kita bilang Anda sudah melakukan ini dengan benar, pada saat Anda sudah melakukan, Anda masih melakukan ini, seharusnya Anda melakukan ini, maka mereka akan tumbuh apa yang disebut dengan self-efficacy. Self-efficacy itu adalah sebuah perasaan di dalam diri untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah dia miliki. Jadi dia punya kepercayaan diri untuk melakukan hal tersebut. Ini berguna sekali pada saat latihan-latihan penanggulangan bencana. Dengan self-efficacy mereka yang kita bangun dan bisa tumbuh, maka nantinya di lapangan mereka bisa melaksanakan dengan kepercayaan diri yang bagus dan dia bisa bertindak dengan benar. Jadi, apresiasikan mereka. Kalau ada salah, jangan cari salahnya. Maksudnya, jangan dimarahin, tetapi beritahu di mana salahnya dan apa dampaknya kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Lanjut. Ini, ingat. Bimbing nitra latih dan pastikan serta itu bertindak dengan benar sesuai dengan acuan. Jangan terlalu dilepas. Makanya terkadang, teman-teman, ada beberapa pelatihan itu disebut fasilitator dan di beberapa pelatihan itu disebutnya dengan pelatih atau instruktur. Jangan semua pelatihan itu menggunakan istilah fasilitator. Misalnya pada saat kita pelatihan pertolongan pertama, pelatihan pre-hospital lifesaver yang kaitannya dengan hidup matinya seseorang. Maka tidak cocok kita menggunakan istilah fasilitator. Tapi yang cocok itu adalah instruktur atau pelatih. Karena instruktur dan pelatih bisa bilang Anda tidak sesuai dengan kaedah pertolongan pertama yang baru saja diajarkan. Fasilitator tidak. sehingga bisa berbahaya. Fasilitator itu bisa kita gunakan saat kita melakukan TOT pre-hospital lifesaver atau TOT pertolongan pertama atau materi penyusunan 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 kontingensi, emergency response plan atau manajemen pelayanan pertolongan pertama, manajemen SAR, itu mungkin bisa. Dan saya percaya itu bisa untuk fasilitator. Tapi kalau untuk teknis pertolongan pertama, pre-hospital lifesaver, terus kemudian nasar, itu lebih baik tetap mereka diposesikan sebagai pelatih atau instruktur. Sehingga kita bisa memperbaiki sesuai dengan acuan yang kita gunakan. Nah, ingat, jangan lupa pecah mereka menjadi beberapa beruk. Jangan lebih dari 10. Yang ideal itu adalah 8. Paling sedikit itu 6. Tetapi kalau mau kurang lagi karena keterbatasan dengan peserta, silakan. tetapi jangan lebih dari 10 orang. Lanjut. Nah ini, teman-teman, stretching, relaksasi. Itu harus penting sekali. Stretching dan relaksasi ini tidak harus dilakukan oleh pelatih atau fasilitator. Jadi, kalau teman-teman pada saat stretching dan relaksasi itu akan lebih baik lagi kalau yang memimpin itu adalah di antara mereka atau memang ada tim kita yang menjadi MC misalnya atau yang menjadi moderator. Biarkan mereka. Terus kemudian icebreaker juga begitu. Karena tidak semua pelatih punya kemampuan icebreaking. Tidak punya kemampuan icebreaking. Jadi, biarkan teman-teman yang jadi moderator atau jadi MC itu yang memimpin. Jadi, kita membagi tugas justru di situlah supaya peserta tidak juga terlalu bosan dengan satu wajah saja gitu istilahnya. Lanjut. Nah, ini. Pada saat kita melaksakan TOT apapun, di sini mencetokannya TOT PHLS pada hospital life saver. Dalam TOT atau training of trainer latihan untuk pelatih itu kita harus memperkenalkan slide-slidenya memperkenalkan bahan tayangnya supaya mereka nanti tidak menggunakan bahan tayang yang lain. Kalau tidak baiknya materi yang kita berikan itu semuanya sama. Laihan tayangnya itu sudah disiapkan oleh penyelenggara atau oleh koordinator latih. Itu sudah disiapkan. Sehingga nanti latihan dimanapun itu sama materinya. Tidak ada perbedaan. Karena standarisasi itu sangat penting sekali. Lanjut. Nah, ini. Pada saat kita melatih itu lebih baik kita punya asisten pelatih. Makanya kalau kita lebih enak itu kalau pelatihannya itu kita punya satu tim. Punya tim misalnya ada tiga orang pelatih itu punya tim dari awal sampai akhir tiga orang pelatih ini ada terus terus kemudian bisa bergantian siapa yang jadi asisten pelatih siapa yang jadi pelatih. Juga bisa saling membantu. Asisten pelatih itu tugasnya adalah pada saat praktek seperti ini tugasnya dia itu hanya mempraktekan atau mendemonstrasikan apa yang disampaikan oleh pelatih utama. Asisten pelatih tidak memberikan materi. Tetapi tetap pelatih utama yang memberikan materi dan si asisten itu mengikuti apa yang harus dipraktekan berdasarkan instruksi dari pelatih utama. Lanjut. seperti tadi ini juga pada saat proses pelatihan kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta sehingga mereka merasa dihargai adanya di sana dan juga punya kesempatan yang sama seperti peserta pesaing lain. Jangan hanya fokus kepada satu dua orang peserta apalagi fokusnya kepada orang yang paling yang paling vokal. Yang paling vokal itu justru kita tanggapi dan juga yang tidak vokal atau yang diam saja itu juga harus kita kasih kesempatan. Lanjut. Nah ini pada saat presentasi yang paling sering adalah instruktur itu meninggalkan. Dia ngobrol di belakang atau keluar kelas sedangkan pesertanya disuruh presentasi. Ini harus dihindari. Pada saat dia presentasi kita harus memperhatikan apa hasil kerjanya sehingga mereka itu merasa diawasi merasa dihargai tidak ditinggal begitu saja. Baik saat presentasi dan proses pembuatan bahan presentasi tetap ditingi mereka. Beri mereka apresiasi. Jangan hanya bilang setelah selesai presentasi oke lanjut dengan kelompok berikutnya. Jangan. Berikan apresiasi kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. Dengan cara kita memberikan apresiasi memberikan sebuah koreksi maka mereka akan lebih tahu lagi akan bisa menerima dan bisa punya ikatan dengan teman-teman yang dilatih dan juga kepada pelatihnya. Lanjut. Nah ini melibatkan peserta melibatkan peserta dengan tindakan-tindakan tertentu maka ini juga bisa menjamin peserta itu bisa paham. Paham bagaimana melakukan pertolongan pertama. Bagaimana rasanya ditolong. Itu sangat penting sekali. Lanjut. Nah ini telah selesai kita melatih atau berdoa jangan lupa kita juga mengucapkan syukur mengucapkan doa disini contohnya yang biasa saya sampaikan itu adalah Allahumma ini astaudika amali wa nafsi wa tawakal doa Allah ini adalah salah satu doa bagaimana hasil kerja kita itu kita serahkan kepada Tuhan kepada Allah dan semoga apa yang sudah kita lakukan itu menjadi sebuah nilai ibadah. Itu teman-teman untuk yang pelaksanaan pelatihan. Lanjut. Sebelum kita ke pasca pelatihan mungkin kita bisa melakukan diskusi. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya tadi sih ada pertanyaan kamu jangan sebentar saya buka dulu ya. Dari Kang Mumuh nih izin bertanya Kang Ujang bagaimana caranya bentar bentar oh ini sudah sebentar Kang Ujang silahkan buat teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan bisa melalui fitur chat atau bisa bertanya langsung dengan kolom reaction di klik saja bagaimana caranya melebur saat ketika melatih di dalam ruangan atau di luar ruangan agar audien tidak jenuh dan yang kedua kadang cara penyampaian teori dan praktek di salah satu itu kita tidak menguasainya dan berakibat grogi caranya gimana untuk bisa menguasai itu dua hal itu terima kasih grogi itu merupakan sebuah kondisi yang wajar bagi seorang pelatih itu wajar hanya saja jam terbang lah nantinya yang bisa menjamin kita itu nanti bisa mengendalikan diri mungkin di awal ada grogi tapi bisa langsung kita kendalikan ingat tiga menit pertama itu adalah penilaian awal dari peserta kalau tiga menit awal kita bisa mengendalikan kegerogian itu bisa menjalin hubungan dengan mereka bisa menjalin kepercayaan dengan mereka selanjutnya sudah nyantai jadi tiga menit itu nah bagaimana caranya satu itu tadi kita tenangkan diri kita kita berdoa makanya sebisa mungkin kita bisa mengatur waktu kedatangan kita kalau kita hanya pas kebetulan datang di jam yang kita melatih itu atur waktunya setengah jam sebelum mulai itu sebaiknya kita sudah datang sehingga kita sudah bisa koordinasi dengan panitia koordinasi dengan pelatih yang lain dan kita bisa melihat kondisi peserta saat itu dan kita bisa menenangkan diri jantung udah gak berdenyut lagi karena biar bagaimanapun walaupun kita menggunakan kendaraan mobil atau motor itu denyut jantung tetap ada begitu kita masuk itu tetap aja tetap nantinya kita membuat grogi makanya lebih baik kita tenangkan diri kita dulu terus kemudian kita berdoa barulah kita bisa melaksanakan itu semua untuk melebur di pada di kelas maupun di lapangan sesi yang paling yang paling sering dijadikan alat untuk peleburan yang paling efektif itu adalah saat break saat break terus karena kita bisa dekat dengan mereka makan bersama ngopi bersama sambil ngobrol itu merupakan salah satu cara kita berbaur cara kita bisa berbaur dengan mereka dan mereka juga bisa menerima kita seperti itu Bang Heri ada pertanyaan yang masih lolos gak yang belum kejawab tadi sudah sih Kang Ujang sudah 2 poin itu 2 poin itu oke dan ada satu lagi ada tambahan ini dari Huta Barat Doli Pak Huta Barat Ijim tanya Kang Ujang apakah safety talk itu wajib dilaksanakan pada saat melakukan pelatihan reguler yang secara rutin kepada tim misalnya terima kasih ya jadi safety talk itu memang harus dilaksanakan secara rutin walaupun pesertanya sama dan tempatnya sama karena bisa jadi kondisi saat itu ada yang berbeda misalnya bisa jadi saat itu akan ada latihan evakuasi atau akan ada kunjungan itu merupakan hal yang harus disampaikan kalaupun tidak ada dan sama setiap harinya safety talk itu ditujukan supaya mereka itu bisa paham dan bisa menjadikan tindakan-tindakan emergency itu merupakan refleks yang terkontrol jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan bisa terjadi sesuatu ya di lapangan itu juga seperti itu pada saat pergantian sesi dari dari water rescue misalnya dari water rescue ke fire itu pun di antara itu harus ada safety talk pada saat kita sebelum water rescue ada safety talk begitu selesai kamu masuk ke fire rescue ini pun harus ada safety talk lagi sehingga kita menjamin peserta itu paham faktor-faktor risiko dan faktor-faktor bagaimana penyelamatan diri dan pengurangan risiko disebut ini Bang Doli ini Bang Doli yang dari BNPB bukan ya saya punya teman itu Bang Doli di Bang Doli Barat itu dari BNPB kalau nggak salah sama nggak orang ini karena kita kenal dulu pas di IOM pas latihan camp coordination and camp management oh bukan oh maaf hanya namanya saja namanya ya mungkin kita bisa lanjut ini untuk pasca pelatihan ya pasca pelatihan kita lanjut ke pasca pelatihan di slide berikutnya kita tinggal beberapa slide saja jadi nanti teman-teman kalau sekarang juga masih ada waktu paling kita hanya menghabiskan waktu 5 menit jadi nanti kita bisa lebih disusui mungkin bisa lebih luas lagi baik teman-teman kita lanjut ke pasca pelatihan di slide ini setiap kita melakukan selesai melakukan pelatihan kita harus melakukan review review dengan peserta latih terutama bila pelatihan tersebut sifatnya adalah praktek kalau tidak praktek maka review tetap harus dilakukan untuk menjaring apa yang sudah baik dilaksanakan saat proses pelatihan dan apa yang harus ditingkatkan jadi bukan mencari apa yang sudah baik dan apa yang buruk tetapi apa yang tadi sudah baik dan harus dipertahankan serta apa yang harus kita perbaiki di esok harinya karena kalau kita menggunakan kalimat negatif kalimat salah maka nanti tidak kondusif lagi prosesnya kita akan saling mencari salah dan orang yang ditembak itu orang yang disebutkan nama atau orang yang merasa disebutkan dalam review itu nanti akan bertahan nanti akan terjadi pertengkaran akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak kondusif jadi review ini harus dilakukan setiap hari pada sore hari atau di akhir pelatihan itu dilakukan review kalau praktek maka setiap selesai sesi praktek ada review sehingga mereka bisa lebih paham lagi kalau ada unek-unek bisa diselesaikan ada sesuatu yang belum tepat bisa diperbaiki dan seterusnya lanjut nah ini ingat loh pelatih bukan hanya melatih ya harus bisa mengintegrasikan ilmu perubahan perilaku karena pada saat kita melatih itu kan sebetulnya menyampaikan sesuatu yang menghasilkan perubahan perilaku pada peserta baik itu dalam hal safety dalam hal tindakan pemberian pertolongan dalam hal melaksanakan tugas-tugas kerja mereka itu berkait dengan perubahan perilaku sehingga evaluasi itu dan review itu sangat penting sekali lanjut nah teman-teman jangan lupa rekreasi bagi pelatih pasca pelatihan itu merupakan satu cara kita memberikan penghargaan pada tubuh jadi jangan jangan dikira setelah melatih kalau ada rekreasi ada jalan-jalan merasa bahwa ah ini apa namanya sesuatu yang gak penting itu ternyata penting penting untuk kita tubuh kita harus kita kasih penghargaan kita harus berterima kasih sama tubuh kita bahwa tubuh kita ini sudah memberikan kesempatan kita bisa melakukan aktivitasnya maka lakukan relaksasi rekreasi nah sehingga bagi teman-teman nanti yang menjadi penyelenggara pelatihan berikanlah ada sesi seperti ini seperti di pusdiklatnya BNPB itu yang sederhana sekali apa itu rekreasi dan relaksasi yang disiapkan oleh mereka mereka menyiapkan alat-alat olahraga dengan olahraga ringan mereka main pingpong mereka main badminton itu juga merupakan penghargaan kepada tubuh dan juga membuat tubuh kita menjadi fresh kembali jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan ke tempat wisata tapi hal-hal yang seperti itu juga bisa jadi manfaatkan kalau ada waktu untuk rest dan relax itu kita laksanakan penghargaan kepada kita biar jiwa dan tubuh kita itu segar kembali ingat latih itu bukan robot latih juga manusia lanjut nah ini teman-teman pada saat orang penyelenggara pelatihan itu memberikan kita sertifikat itu bukan hanya selembar kertas bukan hanya selembar kertas mata-mata tetapi itu adalah penghargaan orang lain terhadap kita penghargaan orang lain terhadap apa yang sudah kita berikan kepada mereka oleh karena itu saran saya kumpulkan sertifikat atau piagam-piagam penghargaan atau surat-surat tugas dari lembaga yang menugaskan kita karena itu bukan bagian dari keselombongan tetapi itu adalah bagian dari kita menghargai orang lain yang sudah menghargai kita ya itu kumpulkan jangan apalagi setelah dapat kadang-kadang ada juga ya kawan-kawan itu selembar kertas doang nih nah jangan jangan-jangan kita harus menghargai orang yang sudah memberikan itu tidak semua orang punya kesempatan mendapatkan selembar kertas itu bayangkan tidak semua orang paling pada saat kegiatan kita hanya bertujuh bertiga yang mendapatkan itu karena kita yang mendapatkan kepercayaan untuk melatih mereka ya dari hargai pemberian atau penghargaan yang diberikan oleh orang lain lanjut ini teman-teman tadi yang seperti tadi Bang Eri sampaikan ketemu di suatu tempat terus kemudian orang yang sudah dilatih itu mempraktekan apa yang kita lakukan karena buah dari pelatihan keras dan membiasakan penggunaan APD misalnya sejak pelatihan jadi pas pelatihan juga kita harus sudah tetap penggunaan APD pada saat nanti dia melakukan kita akan senang sekali kalau mereka sudah melakukan dengan baik dan mereka tahu manfaatnya dari APD saja misalnya atau alat-alat untuk dia berkomunikasi seperti tadi fluid fluid kecil yang bisa menyelamatkan dia pada saat dia terkurung di suatu tempat terkena reruntuhan dan dia bisa mempraktekkan itu ini sangat baik sekali salah satunya lanjut nah ini teman-teman kita sebagai pelatih yang sudah terlatih yang sudah terdidik itu jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baru dalam metodologi pelatihan karena metodologi pelatihan itu berkembang sangat pesat kita jangan sampai ketinggalan malah kalau perlu kita yang bisa menemukan metodologi-metodologi walaupun sifatnya kecil bagaimana cara membuat suasana praktek yang baik yang kecil seperti itu lakukan kenapa kalau berhasil Anda bisa bahagia Anda bisa semakin percaya diri kalau gagal kita terima dengan bijaksana itu sebagai pembelajaran dan kita perbaiki untuk selanjutnya lanjut demikian teman-teman itu sharing dari saya jangan lupa ada hadis yang menyatakan saat seseorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang pertama itu adalah amal jariah misalnya kita menggali sumur membantu pembangunan sumur membangun masjid atau wakaf lain kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat salah satunya adalah menuliskan buku yang bermanfaat mengajarkan ilmu yang bermanfaat jadi pada saat kita sudah menjadi pelatih latihlah mereka latihlah orang lain dengan ikhlas karena dia akan menjadi amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal terus akan mengalir akan mengalir seperti mata air yang ada di sumber-sumber air kemudian anak yang soleh itu yang ketiga itu teman-teman kita diberi kesempatan menjadi pelatih kita diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan untuk melatih latihlah mereka dengan serius latihlah mereka dengan baik dan dengan penuh kerelahan terima kasih Bang Heri dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan tips dari saya selanjutnya saya kembalikan ke Bang Heri baik terima kasih pada Kang Ujang yang sudah sharing mengenai tips menjadi pelatih luar biasa banyak sekali tips-tips yang bisa kita dapatkan pada siang kali ini dari Pra Melati pada saat Melati sama Pasca Melati oke buat teman-teman yang memang sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk Kang Ujang dan ingin mungkin mau share pengalamannya mengenai Melati dan mungkin terserahkan juga silakan boleh buat teman-teman dipersilakan silakan buat teman-teman ya dari Pak Kutabardoi katanya terima kasih Kang Ujang atas ilmunya Alhamdulillah silakan bagi yang ingin bertanya oke Kang Ujang kalau tadi saya perhatikan pada saat Melati itu memang sangat penting misalkan apresiasi gitu karena nah Kang Ujang kalau misalkan kita melatih online seperti ini itu bagaimana Kang Ujang bisa mempraktikkan itu karena kan ada beda nih online apalagi kita juga tidak bisa melihat semua peserta seperti itu Kang Ujang mungkin untuk adaptasi yang pada saat seperti ini dalam melatih enggak memang saat ini kita penuh tantangan karena kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru salah satunya adalah teknik kita berbagi ini penuh tantangan banget kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya ingat saja seperti tadi tiba-tiba laptop saya putus untuk punya backup hingga masih bisa kita ketemu terus juga tadi internet saya juga sempat down ada tulisan peringatan di situ sehingga suara juga agak sendat-sendat gambar juga agak sendat-sendat itu merupakan salah satu dari tantangan kita melaksanakan latihan secara online terus kemudian saya juga masih sama-sama belajar tentang bagaimana kita mempunyai ikatan terhadap teman-teman kita yang hanya terlihat gambarnya kecil apalagi bila menggunakan handphone saat ini saya menggunakan handphone gambarnya kecil ini merupakan tantangan bagi kita bagi saya juga untuk bisa nanti pada saat ketemu di tempat yang bukan dari bukan dunia seperti ini di dunia nyata itu akan sebuah tantangan yang kadang-kadang kita oh ini yang dulu ngelantih saya di online oh ini yang dulu pernah jadi beserta nah itu juga sebuah keterbukaan di antara kita bahwa pada saat ketemu bisa jadi kita nggak saling kenal dan baru tahu begitu sudah terjadi pembicaraan pembicaraan inilah uniknya terus kemudian ada beberapa kaidah kan dalam pertemuan online misalnya semua harus dimute ini juga sebuah tantangan dan pada saat kita menyampaikan materinya mudah-mudahan saya juga tadi sudah bisa mempraktekan itu jangan terlalu cepat saya nggak tahu tadi mungkin saya juga terlalu cepat juga tetapi itu adalah merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan intonasinya dan juga pergerakan karena saya juga terbiasa di kelas itu untuk bergerak maka masih kebawa walaupun itu bukan merupakan hal yang salah karena ini merupakan gerakan tangan itu bisa merupakan sebuah cara penyampaian penekaman terhadap sesuatu yang akan kita sampaikan jadi tetaplah kita sebagai pelatih itu bertindak apa adanya bertindak sebagai diri kita sendiri dan walaupun kita mengidolakan pelatih lain tetapi jangan berubah jangan mencoba berubah menjadi pelatih itu tetapi tetaplah jadi diri kita sehingga pada saat kita melatih itu kita bisa menjadi apa namanya menjadi contoh yang enak dilihat dan juga penyampaiannya bisa tidak tak itu Bang Eri kita lanjutkan ya biasanya kan memang dalam melatih itu kan kita juga mesti tahu nih siapa yang akan kita latih audiens kita dan segala macam itu bersangkut-pautan dengan persiapan kita dan bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu nih pesertanya siapa usia segala macam latar belakang dan itu kira-kira kalau kamu sendiri bagaimana menanggap hal itu biasanya pengalaman selain kita memang harus di awal harus sudah ada yang namanya asasmen pelatihan kita harus tahu usia kita harus tahu latar belakang tetapi pada saat kita sudah di kelas terus kemudian kadang-kadang juga ada perubahan peserta sehingga kita surprise disitu kalau pesertanya jadi seperti ini nah itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa jam terbang ini juga sangat pengaruh jadi pada saat kita diminta jadi asisten pelati maka jangan ragu untuk jadi asisten pelati itu bukan sebuah penghinaan terhadap kita tapi itu sebuah penghargaan dan sebuah keberuntungan kita bisa belajar dengan menjadi asisten yang kita lebih lebih ringan karena tugas dan tanggung jawabnya nah dari situ kita bisa belajar sehingga nanti mengalir pada saat kita bertemu dengan orang yang kita tidak ketahui latar belakangnya tapi kita sudah bisa pancing mereka pada saat perkenalan pada saat proses pembelajaran orangnya seperti A seperti B maka pendekatannya seperti ini dan semua teknik itu bisa kita dapat dasar-dasarnya dari saat kita mengikuti training of trainer makanya saran saya teman-teman dari DM11 ini juga melaksanakan TOT lagi karena kita baru melaksanakan TOT tiga kali kalau tidak salah nah itu harus kita tambah lagi dan harus kita sebarkan sehingga banyak orang semakin yang bisa mengikuti bagaimana menjadi pelatih yang sesuai dengan kaedah-kaedah melatih dari situlah kita bisa tahu bagaimana bertindak begitu Bang Erie oke buat teman-teman tadi yang disampaikan ya buat teman-teman disini memang yang tertahan untuk mengikuti TOT nanti insya Allah juga akan kita tunggu info-nya bisa melalui Instagram kami cek saja tuh info-nya mungkin nanti bisa dikabari buat teman-teman semua oke terkait media pelatihan setiap pelatihan terbeda-beda ya terkait media pelatihan ada yang mungkin salah tukai slide atau mungkin ada yang menggunakan apa namanya Pak Bantu disini dari kerti kangen itu ya itu semua itu semua itu kita dapat dari pembuatan RPP namanya rencana pembelajaran rencana garis besar pembelajaran itu ada yang bilang RP ada yang bilang RPP rencana pembelajaran ada yang bilang RPP rencana proses pembelajaran nah pada saat kita mau melatih itu kita harus bikin itu jadi menit pertama itu apa yang harus kita lakukan kedua dan seterusnya terus apa alat bantunya nah disitulah kita bisa menentukan oh alat medianya saya menggunakan ini pada saat saya menyampaikan ini medianya ini pada saat saya menyampaikan A maka di presentasi di bahan presentasi saya menampilkan video ini misalnya begitu itu di RPP itu akan kita rancang gitu loh nah ini semua harus kita pelajari di POT apa itu RPP komponen-komponennya bagaimana cara mengisinya di RPP itulah kita bisa mendapatkan alat bantu baik berupa alat dan media pelatihan itu apa yang tepat sesuai dengan apa yang kita sampaikan karena untuk alat dan pelatihnya itu tergantung dari si pelatihnya walaupun sudah ada standarnya gitu Eric silahkan ada kesempatan dalam beberapa menit lagi ke depan kita juga misalkan nah Kang Ujang biasanya begini Kang Ujang ini mungkin entah saya atau siapapun mengalami hal seperti ini ketika misalkan tadi kan Kang Ujang sempat katakan 3 menit pertama kenapa misalkan baru masuk keuangan itu tuh grogin misalkan kita sudah bicara panjang lebar itu hilang dan biasanya tips apa sih Kang Ujang biar ada yang tersantar apa segala macam sebelum masuk ruangan itu itu bisa meredakan kalau saat tiba-tiba kita blank spot black out blank spot pokoknya tiba-tiba kita hilang penggangan kemudian ternyata itu juga kita grogi maka banyak hal yang harus kita yang bisa kita lakukan itu yang namanya cara ngelesnya seorang pelatih gitu ya cara ngelesnya seorang pelatih antaranya yang pertama yang bisa kita praktekkan adalah berikan MC untuk icebreaking ya berikan kesempatan peserta untuk kalau saya misalnya ya pas lagi menemukan sesuatu di daerah Papua misalnya gitu ya di daerah Papua untuk bisa membuat saya bisa lebih masuk lagi nantinya itu mereka minta peserta untuk mob untuk menyampaikan mob siapa yang bisa kasih mob gitu ya nah dari situlah akan cair lagi demikian juga kita bisa serahkan tadi ke MC atau ke moderator untuk bisa melakukan jadi banyak cara kita ngeles bukan untuk ngeles ini dalam ceri negatif tapi bagaimana kita memberikan apa namanya penutupan layar sehingga kita bisa melakukan penenangan diri entah itu kita dengan minum entah itu dengan duduk mengingat-ingat lagi dan yang pasti teman-teman membawa catatan bagi seorang pelatih itu bukan merupakan hal yang tabu justru itu yang untuk menghindari kita sampai hilang materi makanya akan bagus lagi kalau di PowerPoint itu ada catatan atau kita memegang catatan itu enggak masalah peserta buka kadang-kadang kan kita bilang pelatih yang baik adalah pelatih yang enggak punya catatan sama sekali dan langsung ngalir ngelatihnya itu salah juga karena kadang-kadang juga ngalir gitu juga enggak sesuai dengan target justru dengan adanya catatan adanya RPP tadi kita punya bahan kalau saya punya lupa apa yang harus disampaikan adanya kalau di buku panduan di halaman berapa sehingga kita bisa melihat bukunya kita buka pelatih kemudian lanjutkan lagi gitu jadi tidak tabu seorang pelatih memegang catatan oke terima kasih Kang Ujang Kang Ujang ini kait apa namanya peserta gitu ya partisipan gitu karena memang peserta ini kan beragam gitu dan bagaimana ketika misalkan menemukan peserta yang memang dia merasa dia paling tahu gitu kamu bisa bisa tahu bagaimana gitu mungkin sering pernah gitu ketemu kasus seperti itu mungkin dia pernah atau dia pernah pelatih ya seperti itu juga sama segala macam jadi tak apa kamu ya setiap pelatih itu pasti pernah merasakan hal tersebut demikian juga saya ya saya juga pernah menemukan hal seperti itu ya nah itu salah satunya karakter salah satu karakter dari peserta pelatih itu adalah mereka ingin menguji pelatihnya ya pengen tahu atau dia bukan ingin menguji pelatihnya tetapi ingin diperhatikan ini ada di TOT itu adalah teknik menghadapi situasi sulit yang tadi tuh jadi ada situasi yang tiba-tiba grogi terus kemudian juga ada orang yang inginnya dia terus yang tampil nah salah satu caranya adalah alihkan jawaban yang kita berikan bukan hanya ke dia tetapi ke orang lain atau berikan tanggapan kepada peserta lain dari pendapatnya dia itu juga merupakan salah satu cara supaya kita bisa mengendalikan orang yang terlalu banyak ingin menyampaikan gitu ya dan ingat sebisa mungkin sebisa mungkin hindari adu ilmu tetapi kalau seandainya memang harus kita ada sesuatu yang seperti adu ilmu misalnya dia menyampaikan itu yang paling sering nih resusitasi jantung paru yang paling sering misalnya dia bilang begini RJP gak begitu RJP yang saya tahu yang paling terbaru adalah begini 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 itu salah itu oke kalau memang seperti itu dan terpaksa kita harus bilang maka kita harus tahu Anda pakainya pedomannya dari mana kalau dia bilang saya pedomannya A sedangkan yang kita pakai ini pedomannya B maka yang kita sampaikan adalah itu pedoman A yang dilaksanakan tetapi dalam kelas kita kita menggunakan pedomannya B kalau nanti di lapangan terserah teman-teman teman-teman mau pakai A atau mau pakai B tetapi di kelas ini karena kita sudah merancang pelatihan untuk menyampaikan yang B maka teknik B ini yang kita berikan di saat pelatihan jadi jangan salahkan juga karena memang belum tentu dia salah atau kadang-kadang dia juga sama-sama B dengan kita dan mereka bilang terbaru ternyata dia baru baca ternyata misalnya kalau di AH yang dia baca itu 2010 sedangkan yang kita baca 2015 nah kebetulan dia baru baca jadi dia anggapnya itu baru nah itu juga disampaikan bahwa di AH yang 2015 itu kondisinya beda sama teknik-teknik lain juga pada saat pelatihan seperti itu pada saat penyusuran rencana kontingensi begitu juga ya kemarin saya sempat menghadapi hal yang sama dia bilang ini hal yang baru dari BNPB sedangkan saya yang saya pegang ini adalah edisi keempat ternyata dia masih edisi kedua yang kebetulan dia baru dapat gitu loh nah disitu kita bisa sampaikan ini loh pedoman yang terbaru bukunya ini tahunnya tahun 2019 dan ini yang sekarang dijalankan gitu loh jadi suatu saat kita juga harus memberikan ini loh panduannya ini loh alur pelatihan yang kita jalankan seperti itu Pak Neri oke silahkan ini dari Pak Neri lagi Pak Neri Pak Neri Pak Neri Pak Neri mau nisih tanya Pak Neri pada sisi pas jam latih apakah ada cara mengetahui bahwa audiens benar-benar memahami apa yang kita sampaikan atau adakah indikator yang harus pelatih-pahami selain dari yang kita latih dilaksanakan terima kasih salah satu alat ukur itu harus kita miliki alat ukur ini bisa alat ukur evaluasi sesaat di saat pelatihan atau nanti di proses di post-test ada juga teknik kita menggunakan persesi kita misalnya di sesi A kita belajar tentang RJP maka di awal itu kita sampaikan di sesi ini kita akan mempelajari ini dengan tujuan supaya Anda bisa melakukan ini 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 kita latih kita lakukan teorinya seperti ini kita demonstrasikan mereka praktek terus kemudian terakhir kita uji itu dengan pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi di slide terakhir itu disampaikan pertanyaan terkait dengan yang tadi satu coba sebutkan tahapan melakukan resusitasi tunjuk salah satu orang jawab terus kemudian yang lain menanggapi seperti itu itu juga kita proses bahwa dia itu sudah apa namanya sudah memahami apa yang kita sampaikan atau tidak jadi ada tekniknya seperti itu jadi siapkan alat uji bisa sesaat misalnya di menggunakan setiap sesi pelatihan atau nanti di pasca pelatihan seperti itu atau penugasan penugasan juga bisa kita kasih tugas mereka suruh kumpulkan satu minggu kemudian mereka kumpulkan nah yang mereka yang mengumpulkan itu biasanya yang serius pelatihannya dan itu bisa kita nilai seperti itu seperti itu ya mungkin Pak Kota Barat Doli oke Kang Ujang terima kasih mungkin karena waktu nih kita sudah buat teman-teman bagi yang teman-teman yang memang tadi menyaksikan secara full atau utuh tadi masuk di tengah-tengah bisa nonton kembali di Youtube kami itu di DME official dan buat Kang Ujang ini terima kasih banyak Kang Ujang saya senang bertemu teman-teman walaupun melalui dalam jaringan dengan teman-teman hari ini sangat senang sekali kita bisa berbagi kita akan senang sekali kalau sampai ada melaksanakan TOT sehingga kita bisa lebih dalam lagi tahu bagaimana kita melatih yang sesuai kaidah kalau bisa sih ini ya COVID segera selesai sehingga kita bisa melakukan offline nanti penugasannya bisa online jadi ada ya itu tadi bagaimana menguji kita sudah sampai atau tidak di perasa pelatihan nah itu mungkin bisa menggunakan metode online oke siap Kang Ujang sekali lagi terima kasih atas ilmu yang luar biasa bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan punya tetap password terus IG kami itu di DME official mungkin karena menarik dari kami tentunya dan juga ada produk-produk pelatihan dan juga ada alat-alat berita siaga bencana oke saya selaku moderator undur diri dulu terima kasih buat terima kasih silakan mungkin silakan pantau DME official wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini belum foto-foto ini belum foto-foto nih Bang Erick oke nanti ya belum ada kenangan-kenangan foto-foto ini screenshot sudah di screenshot sama Ujang dari tadi sudah di screenshot Alhamdulillah baik terima kasih saya live ya terima kasih terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Airisip Yadi dari disaster management Institute of Indonesia Aksi Cepat Tanggap pada kali ini kita sedang melakukan atau ada kegiatan edukasi yaitu program yang bernama Mobil COVID program ini ada beberapa poin yang pertama memang aktivitasnya ialah kita mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pandemi ini kemudian juga kita ada aktivitas membagikan maskar pada warga yang tidak membesar maskar kemudian juga ini ada praktek sekat kegiatan edukasi dalam jutaan yang baik dengar kita menyasar kepada warga masyarakat ini agar lebih luar ada pandemi ini khusus saja sebab harapannya pandemi ini turun secara jubat di Jakarta dan di Indonesia masker pada warga yang masker masker yang mungkin pada ini yang ada kontek di sekat berlain dan berlain yang baik itu kita bernyata kepada masker di luar di luar anda menggunakan memilih sejarah sekitar ini turun tersebut secara juta sejarah media serta dan di sejarah masker di sejarah dan membesar masker membesar di Saya sebagai Satuan Keamanan Pasar Tomang Barat. Terima kasih. Terima kasih.